Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du, khotiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pembahasan kita kali ini tentang Mendistribusikan zakat untuk kerabat Atau saudara, kakak, adik, punakan Yang memang benar-benar butuhkan Khotiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada prinsipnya Distribusi zakat sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para penerima manfaatnya Hal itu disebutkan oleh Allah dalam surat At-Tawbah ayat 60 Ayat ini menjelaskan bahwa Zakat Untuk khusus untuk 8 aslam saja Fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, warim, fisabilah, ibn, syawil Kedelapan ini menunjukkan Segmented atau kelompok atau golongan Bukan kepada individu Sehingga yang paling penting dalam distribusi zakat adalah Orang-orang tersebut masuk dalam syarat dan kriteria yang terdapat dalam 8 asnaf tersebut Apabila orang tersebut masuk dalam kriteria 8 asnaf Maksud dalam kriteria fakir, miskin, amil, mu'alaf, dan yang lainnya Maka dia boleh mendapatkan hak bagian dari dana zakat Kerabat Kerabat Kakak, adik Kemudian keponakan Yang betul-betul membutuhkan Termasuk dalam kategori 8 asnaf Termasuk dalam kategori fakir atau pemiskin Wabudu khususnya Maka dia boleh mendapatkan dana zakat Dari si mu'zakinya Jadi kita boleh mendistribusikan zakat kepada Kakak, adik keponakan Yang memang betul-betul berhak mendapatkan zakat Dan termasuk dalam kelompok 8 asnaf Apabila tidak Maka tidak boleh mendapatkan hak dari dana zakat Kalau keponakan Ternyata adik kita memang berpenghasilan lebih Hanya kurang sedikit Lalu dikasih zakat Maka tidak boleh Dan yang tidak boleh diberikan dana zakat adalah Orang tua Istri Dan anak Atau orang yang menjadi tanggung jawabnya Ikhwatiman Rahmati Allah SWT Tidak boleh distribusi zakat kepada anak Kepada istri Kepada orang tua Boleh kepada kerabat Dengan syarat masuk dalam kriteria 8 asnaf Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.